Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Yasinta di youtube channel aku Yasinta Sinta Nah teman-teman di video kali ini aku akan ngasih tau ke kalian mengenai 5 tips memakai lipstick agar terlihat lebih mudah Nah penasaran kan tipsnya tuh apa aja Sebelum aku ngebahas lebih lanjut Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channel aku Yasinta Sinta Dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Official Oke teman-teman langsung kita mulai aja ya videonya Nah teman-teman seperti yang udah aku bilang di awal video tadi Bahwa di video kali ini tuh aku akan ngasih tau ke kalian Mengenai 5 tips memakai lipstick agar terlihat lebih mudah Nah teman-teman ternyata memakai lipstick saja diperlukan tips dan triknya ya Karena ketika kita salah mempergunakan lipstick Nah itu justru akan membuat kita tuh jadi kelihatan lebih tua daripada usia kita yang aslinya Nah dan ketika kita mempergunakan warna lipstick yang sesuai atau warna lipstick yang benar gitu ya Sesuai dengan tipe kita atau sesuai dengan warnanya Nah justru itu akan membuat kita tuh jadi kelihatan lebih mudah gitu teman-teman daripada usia kita Nah untuk tips yang pertama itu adalah pilihlah warna lipstick yang sesuai Nah teman-teman warna yang sesuai itu justru akan membuat kita tuh jadi kelihatan lebih mudah ya daripada usia aslinya Nah dan warna yang tidak sesuai justru akan membuat kita tuh jadi kelihatan lebih tua daripada usia kita yang sebenarnya Nah dalam hal ini kalian bisa mempergunakan atau bisa memilih warna lipstick dengan warna mudah kayak gitu lah teman-teman Jadi misalnya kayak warna pink mudah atau misalnya warna koral kayak gitu Itu kan justru lebih mudah gitu ya Jadi kelihatan kita tuh jadi lebih fresh dan lebih mudah daripada usia kita sebelumnya Nah tips yang kedua adalah hindari lipstick dengan hasil akhir matte Nah oke mungkin dari kita udah tau ya bahwa lipstick matte ini akhir-akhir ini sedang menjadi tren dan banyak banget digandungi oleh sebagian orang gitu teman-teman Tapi ternyata hasil matte nya itu justru akan membuat kulit kita tuh jadi kering kayak gitu Terus juga nanti akhirnya bisa membuatkan yang namanya bibir tuh jadi pecah-pecah gitu teman-teman Nah disinilah kita harus bisa memilih dengan baik gitu ya Misalnya karena kita suka banget nih sama lipstick matte Nah kita coba cari lipstick matte dengan ada kandungan yang bisa melembabkan bibirnya kayak gitu loh teman-teman Tapi sebaiknya untuk kalian yang memiliki permasalahan bibir pecah-pecah sebaiknya menghindari untuk memakai lipstick dengan hasil akhir matte kayak gitu Nah selanjutnya adalah kita bisa yang namanya rutin mengeksfoliasi bibir kayak gitu loh teman-teman Jadi supaya si bibir kita tuh jadi kelihatan sehat jadi kelihatan segar aja Nah kita bisa rutin untuk mengeksfoliasi bibir kita tuh dengan cara mempergunakan madu dan juga gula secara rutin gitu teman-teman biasanya sebelum tidur kayak gitu Jadi untuk mendapatkan hasil bibir yang sehat dan juga segar Nah selanjutnya adalah mempergunakan lip gloss Salah satu trik agar membuat wajah kita tuh jadi kelihatan lebih segar kayak gitu Nah ketika kita sudah mempergunakan lip matte atau lipstick lainnya Nah kalian bisa mempergunakan lip gloss sebagai tambahan kayak gitu Nah sebaiknya hindari mempergunakan lip gloss yang berwarna dan pilihlah lip gloss dengan warna bening Jadi kelihatannya segar gitu Jadi supaya si warnanya itu gak tercampur kayak gitu loh teman-teman Jadi dengan mempergunakan lip gloss jadi bisa membuat kita tuh jadi segar jadi kelihatan muda aja Nah tips terakhir dari aku untuk kalian yang memang pencinta warna bold Nah kalian bisa mempergunakan warna lipstick bold yang sesuai Nah ketika kita mempergunakan warna bold kayak gitu teman-teman Lebih memilih tampilan bold kayak gitu di lipsticknya Nah kalian bisa mengurangi riasan di sekitar mata kayak gitu Jadi itu tuh fungsinya adalah sebagai penyeimbang gitu loh teman-teman Jadi kelihatan gak terlalu berlebihan aja Nah teman-teman itu dia tips dari aku Gimana caranya agar memakai lipstick itu kelihatan lebih muda aja dan juga lebih segar Nah semoga tips dari aku ini bermanfaat ya teman-teman Nah terus juga bagi kalian yang mau request aku untuk membahas apa di video selanjutnya Kalian bisa request di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasin Tofficial Oke teman-teman sampai disini dulu ya video kita kali ini Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax